Terima kasih Pak Gibran ya, jadi menarik sekali lihat fenomenanya karena secara fundamental, seperti yang tadi Pak Gibran baru sebutkan, itu secara fundamental semestinya melemah posisi rupiah ya. Tetapi tampaknya kita mengetahui dari aset market, tampaknya investor portfolio menyukai perkembangan dalam ekonomi kita dalam jangka pendek ini. Nah terlihat bahwa mata uang mengalami penguatan paling tidak dalam sebulan ini. Yang paling kelihatan dalam seminggu ini ya, tapi dalam sebulan polanya menguat. Dalam pola jangka panjang satu tahun, memang terlihat masih fluktuasi, apalagi kalau dilihat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jadi ini kita lihat dari, kalau kita cerita soal jangka pendek, berarti soal news, informasi atau berita-berita yang ada, memang dalam kondisi kita yang relatif lebih baik dibanding, kalau di sini kan rupiah dengan US dollar terhadap US dollar. Jadi news yang ada di kita lebih baik di mata para investor portfolio. Sehingga terlihat bahwa mata uang kita mengalami penguatan. Mungkin dikira itu dulu. Oke seperti itu ya, jadi memang tercermin terjadi penguatan gitu. Tapi daya tahan rupiah menghadapi dolar Amerika Serikat, Anda melihat seperti apa? Di tengah tentunya tekanan inflasi terhadap Amerika Serikat, atau mungkin kekhawatiran akan naiknya inflasi Amerika Serikat ketika juga ada kode begitu dari Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, yang mengatakan bahwa harusnya Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga dari acuan Bank Sentral Amerika Serikat di tengah adanya perbaikan ekonomi Amerika Serikat. Benar sekali. Jadi memang bahkan di atas ekspektasi ya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di tiri bulan 1, mencatat angka yang angkanya 6,4 persen. Kalau saya tidak diri ya, di atas 0,3 dari ekspektasi. Nah kita lihat bahwa trennya di kuartal kedua ekonomi Amerika Serikat ya, kuartal kedua tahun 2021 ini, karena tahun 2020, karena ini year on year ya, 2020 pertumbuhan ekonominya minus 9, di tiri bulan kedua, kita bisa menduga, sangat bisa menduga, bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika lebih tinggi daripada tiri bulan satunya. Jadi tiri bulan kedua ini, saat mulai bulan April ini, April-May ini, itu tampaknya bisa di atas 7 persen pertumbuhan ekonomi ya. Nah kita tahu logically dalam kondisi ekonomi yang membaik, itu inflasi ikut mengintip, dan itu sudah kelihatan dalam inflasi bulan April kemarin. Angkanya bahkan year on year sudah melewati 2 persen. Suatu angka yang bukan hal yang normal bagi ekonomi mereka. Dengan pola demikian, ada kekhawatiran tadi ya, inflasi memanas karena ekonominya bergerak lebih cepat dari ekspektasi. Kondisinya, pertumbuhan ekonomi yang naiknya lebih cepat seperti itu, inflasi pun memang terlihat. Jadi tidak hanya berdasarkan konsep atau apa, tapi kita bisa lihat realita, inflasinya mulai naik. otomatis ya, secara pasar uang, suku bunga akan mengikutinya. Nah meskipun sudah ada komitmen dari Federal Reserve bahwa akan mempertahankan Fed Fund Rate sampai tahun ke depan, bahkan 2023, tapi peringatan dari Yalen sebagai Kementerian Keuangan ini itu sangat besar kemungkinan karena kondisinya seperti tadi. Inflasinya mulai menunjukkan peningkatan pada angka yang di atas normalnya. sehingga kekuatan ini cukup beralasan. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Playstore dan juga Appstore untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.